Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh RNA Design Hub Serta aktifkan tombol loncengnya Agar nanti teman-teman dapat info-info terbaru Dari channel RNA Design Hub Ya teman-teman Jadi kalau misalnya teman-teman ini Google atau pakai daku-daku ya Cat Transform for Blender Ya seperti ini Jadi ini adalah Sebuah plugin yang Gratis Yang dibuat oleh Stephen Ledger Developer yang sama Yang membuat Archipack Yang sudah pernah kita bahas Di pertemuan sebelumnya Jadi ini ada page untuk GitHubnya ya Jadi disini ini ada GitHub Teman-teman bisa download disini Link ini akan membawa kita ke link yang Link yang gamut ya Sama aja ya Jadi ini Jadi kalau misalnya ini teman-teman mau lihat Youtubenya ini ada Ada disini ya Di gamut ini ya Nanti teman-teman bisa lihat sendiri Kalau misalnya ini teman-teman Pengen download ini Teman-teman bisa ini Memasukkan donasi Berapapun yang teman-teman inginkan ya Untuk membantu developer ya Tapi untuk tutorial ini Kita akan Memasukkan angka 0 Terus kita coba I want this Ya Jadi nanti setelah itu Nanti teman-teman masukkan ini Ikuti prosesnya Nanti teman-teman tinggal ini Tinggal di download Nanti begitu teman-teman Sudah dapat filenya Pastikan sudah dapat filenya Nanti Pastikan nanti filenya seperti ini Ini saya sudah download ya Ini seperti ini ya Oke Nah Setelah teman-teman seperti ini Teman-teman buka Blendernya teman-teman Lalu teman-teman menuju ke ini Edit preferences Dari add-down ini Setelah teman-teman menuju dari add-down ini Teman-teman klik install ini Teman-teman cari filenya dimana Ini karena saya taruh di desktop tadi Ini file hasil downloadnya tadi Ini install add-down ya Ya Jadi Setelah teman-teman ini berhasil menginstall Cat transform Maka teman-teman akan mendapatkan tulisan seperti ini 3D view Cat transform ya Jadi ini teman-teman Ini kan ada kotak Ini tinggal teman-teman klik gitu Ini untuk mengaktifkan ya Lalu ini teman-teman ini Klik yang ini Save preferences Ini artinya begitu ini kita close Maka settingan kita Nggak hilang ya Nah Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan ini ya Di sini ada tulisan cat ya Ini artinya teman-teman sudah berhasil menginstall Ini kalau misalnya teman-teman ini Klik begitu Teman-teman klik Maka di sini teman-teman akan mendapatkan ini ya Mendapatkan Tombol menunjukkan bahwa ini cat transform kita ini Telah bisa digunakan ya Ini di sini sudah ada ininya G itu artinya move R itu rotate S itu artinya scale ya Kalau misalnya ini teman-teman Klik yang ini atau tekan N Seperti ini Tekan N atau itu sama saja Terus teman-teman klik ini tool Maka di sini akan ada shortcutnya untuk cat transform ya Jadi ini G move R rotate S ini untuk scale Kalau misalnya teman-teman ingin snapnya ke vertex itu tekan V Kalau ke edge itu ke garisnya E dan lain-lainnya Dan teman-teman ikuti Kalau F itu face dan lain-lain Kalau teman-teman ini pengen memindah atau merotate Berdasarkan sumbu tertentu Seperti X axis, Y axis ini ada ininya Tinggal ditekan X, Y, Z Ini ada Teman-teman nanti pelajari sendiri ya Ini saya Ini kembalikan lagi Tekan N lagi Biar kembali lagi ya Jadi ini kalau Teman-teman ini Perhatikan ya Jadi by default Blender ini kan punya ini ya Ini beda ya Ini move ini Begitu ini kita klik Kalau move yang ini Ini kelemahannya apa? Kelemahannya move ini itu Dia ini Titiknya ini selalu ada di tengah ya Jadi Ingat nggak pas waktu kita dulu di Ini di blender Blender class yang nomor kedua Yang mengenai snapping tool, moving tool Kita kan harus memindahkan titik originnya ini Ke sudut tertentu Agar kita bisa memindahkan enak kan? Nah, itu kelemahan Kalau kita menggunakan Move, Rotate Atau Skillnya Blender asli Nah Jadi yang revolusioner dari Cat transform ini Hal yang susah itu Dibuat menjadi mudah sekali Dengan menggunakan Cat ini ya Jadi teman-teman Nggak boleh menggunakan ini Tapi harus teman-teman Harus menggunakan Harus klik Cat-nya ini G untuk move R Rotate Dan S Skill ya Jadi ini saya Ctrl Z dulu Saya kembalikan ke posisi semula Ini kita coba Copy ya Ctrl C Gitu Saya Ctrl V dulu Nah Ini bedanya dengan yang asli itu apa sih? Kalau kita menggunakan move-nya yang asli ini Misalnya ini saya tekan Klik ini Terus ini Saya aktifkan snap-nya Misalnya snap-nya ini menuju ke Katakanlah vertex gitu ya Misalkan ini saya move Dia ini kan Loh, coba lihat Perhatikan Kita ini Nggak enak ya Snapping-nya ini Nggak sesuai keinginan kita Padahal kita ini Pengennya ini Ujungnya ini Ujungnya ini Pengen ke sini saya Ini kan saya harus Merubah origin dulu kan Agar bisa ini ya Kurang enak kan Nah Disitulah pentingnya Yang revolusioner dari Plugin ini itu apa? Dia itu merubah Proses move Transform Maksudnya Transform Transform itu meliputi Move Rotate Dan skill yang sangat susah di ini Yang sangat susah di Blended ini Menjadi sangat intuitif sekali Dengan menggunakan cat Jadi cat ini Bagi teman-teman yang terbiasa Dengan AutoCat Atau SketchUp Atau Program-program cat yang lain Misalnya Kayak Aki cat atau yang lain-lain Ini jadi lebih mudah Karena apa? Karena logiknya sama Jadi begitu ini kita klik gitu Yang revolusioner itu apa? Kita nggak perlu menggunakan ini Tapi kita menggunakan ini Kita ini Ini kan snapnya masih elemen ya Coba perhatikan Sekarang kita bisa memilih ya Tanpa merubah titik origin Saya kan misalnya pengen Pengen pindah titik ini Mau saya pindah kemana? Kesini bisa Ke pojok sini bisa Kesini bisa Kesini bisa Kesini bisa Kesini bisa Enak kan? Ya Itulah yang intuitif Bedanya ini dengan Yang original dari Blender itu apa ya Jadi Ini bagi teman-teman yang Pengen mengerjakan Cat Cat drafting Atau cat apapun ini Di Blender sekarang Sangat-sangat mudah Dengan adanya Bantuan dari Cat transform ini Karena apa? Karena kebanyakan Kalau kita ini Bekerja menggunakan Cat itu kan Pasti nggak jauh-jauh dari Move, memindah Rotate, dan skill Dan ini yang keren teman-teman Misalnya ini ya Ini saya pindah Misalkan ini saya pindah Jangan milih yang ini Ingat ya Kalau pilih yang ini Ini jadinya susah ya Kita ya Kita pengennya Menggunakan cat ini Tekan itu Terus G ya Ingat ya Misalnya ini saya Pindah kembalikan Ke posisi Sini Sebentar Saya cari Angle yang kembali lagi Gini Misalnya ini saya pindah G gitu Saya pindah dari titik sini Mau Berapa Misalnya Misalnya ini mau Dilock di sumbu apa Misalnya ini sumbu Z Kalau sumbu Z Maka dia ini Atas Bawah ya Atas Bawah Ini sumbu Z Kalau sumbu X Maka dia ini Ke yang warna merah ya Kanan Kiri ya Kalau misalnya Dia ini yang Y Maka dia ini Sumbu Y ini Depan belakang ya Terserah teman-teman Orientasinya ya Pokoknya yang paling penting Ini kalau X Ke sumbu X Y Sumbu Y Dan Z Sumbu Z Misalnya ini kita ke Sumbu Y gitu Mau masukkan berapa Karena unitnya Ingat Unit Blender itu By default Dia meter ya Jadi misalnya ini kita masukkan 10 meter Enter Maka dia sudah 10 meter ya Jarak kesini Misalnya ini kita copy lagi Gitu Kita paste Disini Terus ini kita pindah ke sumbu X Misalkan G ya Ingat Nah ini Misalnya ini Saya pindah ke sumbu X Berapa 10 juga 10 gitu Maka dia kesana ya Begitu juga misalnya Kalau teman-teman Pengen ke atas ya Ini Control V Paste lagi Terus misalnya ini G Ke atas Harus di lock ya Di sumbu Z gitu 10 Maka dia ini Sudah 10 meter Dari titik Kita memindahkan Jadi meskipun Dia titik originnya Di tengah Tapi kita bisa memilih Garis-garis Ininya ya Nah Itu tadi kan Kasusnya Vertex ya Kalau misalnya teman-teman Mau pindah ke Snappingnya Menuju ke Edge Juga bisa Jadi misalkan ini Teman-teman Ini 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 pindah ke Snap elementnya Ini pindah ke sini Ini kita V Control V lagi Nah Terus misalnya ini Kita pindah G Nah sekarang ini Kita ke Ini ya Ke Sepanjang garisnya Ke Edge-nya ya Jadi dimanapun Dia letaknya Misalnya ini kita Di sini Ini mau kita pindah Kemana Nah ini kita bisa ya Nah enak kan Snappingnya Jadi lebih mudah ya Seperti ini Jadi kita Meskipun titik originnya Tidak kita pindah Ini Kita bisa memindahkan Objek Ke Sudut manapun Yang kita suka ya Nah misalkan Kita ini punya objek Katakanlah kita Add gitu Terus ini misalnya Teman-teman Pengen Katakanlah Objeknya ini Silinder misalkan ya Ini kita G dulu Kita move dulu Nah Silinder ini kan Dia kan memiliki Banyak face ya Nah misalkan ini Teman-teman Ini copy Terus Paste juga Paste lagi gitu Terus ini Mau dipindahkan Nah Mau dipindahkannya Ini kemana Nah ini Ke face-nya Ini Snappingnya Ini Enak ya Kemana-mana ya Jadi dia ini Bebas ya Tidak harus Ini Tidak Dibatasi oleh Titik origin ya Jadi ini Sangat-sangat Revolusional Sangat-sangat Membantu ya Bisa ya Macem-macem Ini Tidak hanya terbatas Bentuk-bentuk Seperti ini Bahkan misalnya Ini Kalau teman-teman ini Nyoba ini Monkey ini Jadi dia itu Misalkan Kita punya Bentuk-bentuk Yang organik Seperti ini Terus Misalkan Kita ini Pengen Katakanlah Box kita ini Misalkan ya Kita Jangan box ya Kita coba Sphere ya UV sphere Terus Kita coba Move Ini Nah Misalkan ini Gini Jadi Ini Ada Katakanlah Ini misalnya Ini Kepalanya ini Mau ditaruh Di atas Sini Misalkan ya Nah ini Jadi misalnya Sudut ini Tidak taruh Sini Maka teman-teman Otomatis Ini akan Pas ya Teman-teman juga Bisa select Dua ya Ini gini Terus Tekan shift Gini Terus Habis gitu Di move Bareng Misalkan G gitu Nah ini Misalnya ini Saya pilih Ininya Saya taruh Di atas Sini Oh ini Karena saya Belum aktifkan Yang face Teman-teman juga Bisa mengaktifkan Yang face Ini tadi kan Kita ke Ini ya Ke Garis ya Ke edge Sekarang kalau Misalnya face Jadi misalnya Kalau kita Minda Oke Nah ini Sekarang dia Berdasarkan face Jadi bisa Tepat Dimanapun Misalnya teman-teman Mau pindah Di yang tengah Jadi Lebih mudah ya Minda-minda ya Jadi teman-teman Gak perlu kesulitan Sekarang ya Dengan adanya Yang revolusioner Misalnya ini Mau kita pindah Misalkan kita Ini gini ya Misalkan ini Kita pindah Ke atas Semua G gitu Kita pilih Ini aja Verteksnya Ini G Kita pindah Ke atas Z Katakanlah Misalkan ini Kita Lima Gitu Terus Ini kita Move Oke Terus Ini kita Move juga Nah Terus Ini Sekarang ini Teman-teman coba Sekarang latihan skill ya S Untuk skill ini Teman-teman bisa menggunakan skillnya ini Atau skillnya ini ya Kalau misalnya teman-teman pakai skillnya yang ini Ya sama seperti kemarin ya Misalnya ini Y nya gini X nya gini ya Sama aja Jadi teman-teman bisa mengombinasi Antara yang Gabungannya punya Blender Sama Ini ya Yang original ya Sama yang ini Masih saya Jadi harus ditekan dulu ya Biar untuk mengaktifkan ini G Karena kalau misalnya Tidak gitu Nanti teman-teman Pakai yang Punyanya Default Blender ya Ya Nah Sekarang kalau misalnya Kalau teman-teman pengen Trotid bagaimana Pengen trotid pun sama Kasusnya Kita hapus aja Ini Ini kita Move dulu ini Nah Misalnya ini gini Nah Misalnya ini Pengen teman Rotate ya Gini Terus Tekan R Nah ini Sumbuhnya Nah ini sekarang Kita bisa memasukkan ini ya Berapa derajat ya Misalnya ini 45 Misalnya ini berapa 90 gitu ya Nah Gitu Kalau teman-teman pakai Skillnya yang ini Juga bisa ya Skillnya yang Cat transform ya S gitu Ini Nah ini Bisa gini Jadi tergantung Pasnya ya Ini karena agak miring Jadi dia Jadinya miring ya Kalau misalnya ini Di rotate Jika gitu R Misalnya gini Coba-coba aja Yang keren Yang keren teman-teman Ini itu bukan hanya Untuk ini ya Bukan hanya Untuk Di Object mode aja Tapi di edit mode Juga bisa Jadi misalnya Kalau teman-teman ini Katakanlah Punya cube ini ya Saya copy Saya pindah Kesini dulu Ini saya copy Gini Copy Pas Terlagi Gini Oke Misalnya ini gini ya Misalkan kita ini punya Cube Sebentar Misalkan kita ini punya Cube Model kayak gini ya Jadi ini kita klik semua ya Kita Shift semua Gini Terus ini di edit mode Nah Misalkan ini Kita Cover text ya Jadi garis Itu garis Biar enak ya Kita matikan aja Snapnya ini Oke Nah Jadi dia langsung Ke ini ya Ke kunci ya Disini ya Klek gitu ya Terus misalkan Kita mau Ngedit yang ini Terus di G juga Pindah ke sini Nah Langsung snap ya Terus misalnya ini Teman-teman Nah Sekarang misalnya kita Pengen di tengah Garis Disini Disini Nah ini tinggal Diaktifkan yang ini G gitu Nah Dia snap ke garis itu ya Lalu Misalkan kita Yang ini Ini kita G Tapi Ke atas Ke sumbu Z Misalkan ya Ke sumbu Z Misalkan ini 2 meter aja Terus misalkan yang ini Ini kita Pindah ke Sumbu X Misalkan Nah ini sama Sumbu X Sepanjang misalnya 1 meter Nah Kalau yang ini Kita pindah Ke sumbu Apa Mau ke sumbu X Y Nah Sumbu Y aja Misalkan ya Sumbu Y Jadi teman-teman Coba-coba Sendir ya Ini Teman-teman Bisa bikin Bentuk apapun Dengan mudah Sekarang Dengan adanya Snapping Dan ini Sangat-sangat Terukur ya Sangat-sangat Terukur Jadi Teman-teman Juga bisa bikin Bentuk-bentuk Aneh-aneh ya Jadi misalkan Ini teman-teman Bikin Misalkan Ini katakanlah Cube gini Misalkan ya Terus ini Teman-teman Pindah Misalkan Ini kita Dari sini Terus Misalkan Ini teman-teman Di edit mode Teman-teman Bisa mengombinasi Dengan Punyanya Blender yang Original ini ya Jadi misalnya Ini teman-teman Pengen Add service ini ya Pengen Katakala kita ini Pengen Mengextrude Ini ya Bisa Jadi Misalnya Ini gini Misalnya Ini gini kan Misalnya Ini kan Diextrude Ke atas Gini ya Terus Misalkan Kita pindah Lagi Ini biar cepat Ini Pilih yang Face select Ini ya Teman-teman ya Face select Ini Tindak Gini Misalnya teman-teman Gini Jadi Kayak Sketchup Teman-teman Main-main Aja Terserah Ini Misalkan Kita ini kan Bikin Tower Gitu ya Bikin Tower Keren Pokoknya Misalnya Ini Pengen kita Move Gini Juga bisa Teman-teman Ini gini Terus Terus Nanti Teman-teman Tinggal G Gitu Ya Jadi ya Sama ya Efeknya Ini caranya Misalnya Ya Segini Misalkan ya Terus Ini Misalkan Yang atasnya Ini Kita Pakai titik Gini Edit Terus Kita G Mau Berapa Misalnya Ini Satu Meter Ini Gini Kita G Kita Ke Sumbu Z Misalkan Ini kan Tower Ini 10 Meter Terus Ini Saya Kurang Suka Ini Ini Bisa Kita Gini Misalnya Ini Kita G Move Gitu Misalnya Ini Gini Jadi Teman-teman Coba Coba Sendiri Jadi Teman-teman Bisa Bikin Bentuk Aneh Aneh Pun Nanti Bisa Terukur Seperti Ini Teman-teman Ini Kreasi Kreasi Sendiri Jadi Edit Mode Ini Sangat Feature Rich Jadi Teman-teman Bisa Coba Oke Teman-teman Jadi Itu adalah Sekilas Mengenai Cat Transform Blender Ini Sebuah Add-on Yang Sangat-sangat Berguna Sekali Di Blender Jadi Teman-teman Bisa Bikin Bentuk-bentuk Yang Ini Yang Aneh Dan Dia Ini Benar-benar Bisa Dalam Ukuran Yang Terukur Jadi Teman-teman Bisa Bikin Cat Computer Edit Design Menggunakan Blender Apalagi Teman-teman Dengan Jadi Ini Syaratnya Harus 2.81 Plus Artinya Kalau Dia Di bawah 2.81 Tidak Bisa Jadi Itu Minimum Require Oke Teman-teman Terima kasih Telah Gabung Dengan Channel RNA Design Hub Jangan Lupa Subscribe Channel RNA Design Hub Serta Like Videonya Teman-teman Juga Bisa Membagikan Video Ini Ke Teman-teman Kalian Terima Kasih Akhirnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax